Pemirsa kemacetan Jalan Lintas Nasional Bulian Sarolangun selama dua hari. Mulai normal, Rabu malam kondisi macet masih terjadi di Jebak Karmeo. Untuk mengurai kemacetan, petugas mengalihkan arus lintas Bulian Tebo di Simpang Muara Tembesi. Kemacetan parah masih terjadi pada Rabu sore hingga malam hari. Kemacetan total terjadi di Desa Jebak hingga Karmeo. Untuk mengatasi kemacetan tersebut, petugas di perempat Simpang Palima Muara Tembesi menutup jalur Tembesi menuju Sarolangun. Kendaraan dari arah Bulian diarahkan menuju Kabupaten Tebo, sehingga Tembesi Sarolangun diperlakukan satu arah untuk mengurai kemacetan. Alung Danu Aprizal, warga Tembesi yang membantu mengatur lalu lintas di Simpang Muara Tembesi menjelaskan, Kemacetan cukup parah terjadi di Jebak Karmeo, sehingga laju kendaraan disekat menjadi bulian Sarolangun. Selain itu, firman pengendara roda 4 mengaku berangkat dari mandi angin pada Rabu pagi akibat macet yang melumpuhkan aktivitas warga, firman menempuh perjalanan selama 9 jam, namun baru sampai Simpang Tembesi. Sementara kasat lantas Polres Sarolangun AKP Sudiharsono mengutaraga, pengalihan arah diperlakukan dari siang hari hingga malam sekira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat baru dibuka, karena kemacetan Jebak Karmeo telah terurai dan kembali diperlakukan jalan dua arah. Untuk pengalihan arus, kita berlalukan malam tadi sampai jam 10 malam, jadi kendaraan yang mau tujuan Sarolangun kita alihkan melewati Tembo Bungo, dan yang dari Sarolangun juga dialihkan melewati Bungo dan Tembo untuk kepadatan. Arus dialihkan dengan tujuan kita mengurai kepadatan yang ada di Desa Jebak dan Simpang Karmeo, sampai benar-benar clear, jadi semua kendaraan kita urai. Kelumpuhan Jalan Bulian Sarolangun yang terjadi sejak Selasa hingga Rabu malam, banyak berdampak kerugian pada warga, bahkan hampir melumpuhkan seluruh aktivitas masyarakat di jalan nasional. Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan.